Halo teman-teman super user Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Metabase di Ubuntu 2004 Di sini telah terbuka website Metabase di metabase.com Metabase ini adalah software untuk visualisasi data Software seperti ini digunakan oleh orang-orang yang bekerja di bidang data analytics Data yang berada di database itu dibaca oleh Metabase Kemudian divisualkan dengan contohnya seperti ini menjadi grafik Agar lebih mudah dipahami datanya dibandingkan kalau masih dalam berbentuk database Kalau kita lihat di aplikasi manajemen database itu berupa baris-baris data Ini dicontohkan pendapatan setiap minggu, apakah per minggu, apakah naik atau turun Kita lihat lagi, Metabase ini telah digunakan lebih dari 30.000 perusahaan termasuk Gojek salah satunya Nah nanti hasilnya bisa seperti ini Dibuatkan dashboard Ada untuk menampilkan revenue Ada user baru Ini juga user baru per bulan Ini berdasarkan data yang dibaca dari database Nah hasil-hasil grafik seperti ini Ini menggunakan interface-nya Metabase Tanpa harus mengetik secara manual SQL di awal Tapi kalau butuh yang kompleks Tetap bisa menggunakan SQL editornya Nah ini Nah Metabase ini mendukung berbagai database untuk sumber datanya Bisa MySQL, Postgres, Mono Nah ini database-database populer Nah ini dia Kalau kita baca di documentation Ada getting started Mau lihat Metabase seperti apa Di halaman A tour of metabase Nah ini metabasenya Interface-nya Lakukan Ini visualisasi datanya seperti ini Ini grafiknya Bisa Dilihat secara detail Misalnya ini data order Nah ini Data order Tanggal itu Bisa langsung ditampilkan baris datanya yang mana Oke model visualisasinya Nah ini macam-macam sudah tersedia Ada line, ada bar Ada area, waterfall, row Nah ini dia Oke sekarang kita ke teknis instalasinya Di sini sudah tersedia server VPS pakai Ubuntu 20.04 Oke OS-nya Ubuntu 20.04 Metabase ini berbasis Java Pakai bahasa pemrograman Java Jadi kita install OpenJDK dan JRE-nya Ini opsional sebenarnya Database MariaDB Tidak harus di install di server Metabase Tapi kalau mau membaca Datanya Database-nya Kita mau taruh juga di server yang sama dengan Metabase Bisa Tapi kalau misalnya Database-nya mau dibaca Secara remote Artinya database-nya berada di server lain Itu juga bisa Jadi tidak wajib di install Kemudian kita Butuh tambahan Supaya lebih mudah Kita akan Reverse proxy ke Engine X Jadi nanti pakai Domain Dengan Java saja ini sebenarnya Sudah cukup Tapi kalau mau lebih mudah Nanti aksesnya pakai domain Butuh Engine X SSL untuk HTTPS Dan ini Subdomain yang digunakan Baik kita install Java Terlebih dahulu Oke Ini pakai Java Versi 11 Ini tadi MariaDB-nya Di skip aja dulu Kemudian kita download Metabase-nya Kita siapkan directory Di Slash OPT Kita bikin directory-nya dulu Ini masih proses Oke Java-nya sudah selesai terinstall Ini kita clear dulu Bikin directory Lalu download Metabase.jar-nya Ini bisa langsung di Websitenya Metabase Untuk download versi Barunya Kalau yang ini Di tutorial Pakai versi 0 41.5 261 Mega Oke Sudah selesai Download-nya Kita buat User dan group dulu Untuk Metabase-nya Oke Kita Set Ownership Dan permission-nya Setelah itu Membuat Service Kita masukkan Konfigurasi Service-nya Oke Kita save Kita Restart SystemD-nya Karena membuat Service baru Lalu kita Start dan enable Metabase-nya Oke Kita cek Statusnya Oke Ini jalan Ini harus Statusnya Active Running Baik Itu Sudah Jalan Sebenarnya Di port 3000 127.001.3000 Tapi Karena kita Mau aksesnya Pake Domain Kita Install dulu Dungeon X Setelah itu Kita buat Konfigurasi Server block Dan masukkan Konfigurasinya Nah ini Tinggal disesuaikan Nama Domain Atau Subdomain Yang ingin Digunakan Metabase-nya Ini berjalan Disini Oke Lalu kita Restart Engine X Oke Tidak ada masalah Harusnya Sudah Jalan Oke Sudah Jalan Sekarang Kita Mau install SSL Supaya Ini Jadi TTPS Protokolnya Kita Install dulu Startbot Ini Let's Encrypt Kita Pasang SSL Let's Encrypt Lalu Kita Request SSL Untuk Subdomain Atau Domain Yang digunakan Ini Sesuaikan Nanti Domain Yang digunakan Pake apa Dan Alamat Email Untuk Notifikasinya Kalau SSL Mau Expire Oke Sip Berhasil Ini Successful Enable Harusnya Ini Sudah Bisa Kita Refresh Oke Sudah HTTPS Kita Lanjut Dengan Installation Wizard Let's Get Started Bahasanya Tetap Inggris Masukkan Nama Alamat Email Ini Nanti Bisa Diubah Departemen Next Nah Ini Untuk Datanya Ini Mau kita Akses Database Bisa Dilakukan Nanti I Will Add My Data Later Dan Ini Collect Usage Event Ini Kalau Mau Mengizinkan Metabase Meng Akses Apa Event yang terjadi Di Metabase Server kita Ini Untuk Meningkatkan Sebagai Bahan Untuk Meningkatkan Metabase Ini Bisa Di Allow Tapi Kalau Tidak Mau Mengizinkan Metabase Meng Akses Data Di Sini Kita Matikan Lalu Next Oke Selesai Klik Take me To Metabase Ini Langsung Login Kalau kita Logout Tampilannya Kayak Gini Kita Akses Lagi Oke Login Ulang Sign Sign in Oke Baik Ini Sample Yang ada Kalau Mau Nambah Database Itu Di Setting Admin Add Database Nah Ini Sekarang Ada Satu Database Diberi nama Sample Dataset Kalau mau Nambah Database Add Database Tinggal Pilih Tipe Engine Database Mau Pakai Apa Misalnya MySQL Atau MariaDB Tinggal Masukkan Nama Database Namanya Ini Diberi Nama Label Saja Ini Diberi Label Host IP Server Kalau Di Server Yang Sama Metabasenya Local Host Port Nama Database Username Dan Password Lalu Save Sama Yang Lain Misalnya Postgre Seperti itu Juga Untuk Settingan Account Yang Tadi Nah Ini Dia Settingan Yang Lain Di Admin General Nama Apa Set Name Nya Tadi Baik Jadi Yang Utama Itu Di Database Untuk Nambah Database Ini Sample Yang Sudah Ada Database Yang Sudah Ada Dataset Oke Sekarang Kalau kita Mau keluar Exit Admin Keluar Dari Admin Nah Ini dia Ini Sample Dataset Kalau Banyak Database Nanti Ditampilkan Di sini Semua Jadi Dia Sini Keterangannya As A Question Coba Coba Sampel Question Nah Karena Hanya Satu Database Otomatis Ini Milih Sample Dataset Oke Misalnya Milih Order Ini Adalah Table Table Order Ini Oke Ini adalah Baris Data Yang ada Di Table Order Coba Summary Summary Nah Langsung Jadi Kayak Gini Oke Visualization Nya Nah Bisa Seperti Ini Kita Pilih Pilih Tapi Untuk Teknis Instalasi Seperti Itu Untuk Mempelajari Metabasenya Harus Ya Basicnya Di Visualisasi Data Itu Seperti Apa Secara Detail Silahkan Pelajari Di Sini Ada Resource Learn Metabase Ada Case Study Tapi Untuk Di Sisi Teknis Instalasi Sebagai Sisa Admin Begitu Cara Install Baik Untuk Tutorial Kali Ini Seperti Itu Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Selamat Mencoba